What's up guys school fans, welcome back to Time Out! Harus absen, walaupun ada orang yang bercanda-bercanda di Twitter bilang bahwa kayaknya pengen liburan sama Kendall Jenner. Kayaknya disuruh tuh gak usah dateng dekat Atlanta. Tapi yang pasti kayaknya Booker memang butuh waktu istirahat juga. Kita tahu Phoenix lagi on fire banget ya akhir-akhir ini. Dan jelas dia pasti pengen sehat nih. Karena ini adalah chance besar banget untuk Phoenix bisa sukses di NBA Playoff Season ini. Dan for Mike Conley, kita semua pasti happy banget. Tadi ada followers gue di Instagram juga yang kasih gue meme ini. Karena kita tahu Mike Conley tuh udah waktunya banget sih untuk menjadi NBA All-Star. Ini merupakan pertama kalinya. Dan dia pun nanti akan menggantikan Devin Booker untuk 3 Point Contest. Jadi dia lumayan sibuk nih ya. Katanya sih udah melewati protokol kesehatannya. Jadi dia harusnya aman sih untuk bermain hari Senin pagi waktu Jakarta nanti. Dan Mike Conley gue bilang memang pantas banget. Apalagi dia juga plus minusnya paling tinggi ya setahu gue di NBA tahun ini. Dan juga konsisten banget mainnya untuk Utah Jazz. 16,1 point per game dan juga 5,7 asis per game dalam 29 pertandingan. Kita tahu dia beberapa kali memang harus istirahat juga karena cedera. Tapi menurut gue sih masih sangat layak. Dan ini adalah akhir penungguan sejak 14 musim ya kayaknya di NBA. Pertama kali Utah Jazz. Ada 3 pemain lagi masuk ke NBA All-Star sejak tahun 1989. Saat itu ada Carmel Lone, John Stockton dan juga senternya mereka Mark Eaton. Lumayan kaget gue Mark Eaton juga pernah jadi NBA All-Star ya. Jadi congratulations untuk para fansnya Jazz dan juga fansnya Mike Conley. Akhirnya menjadi NBA All-Star tahun ini. Nah kemarin juga baik banget ingin nanyain gue tentang bang nih gimana nih PG-13 dan juga Diminer satu tim ntar di tim Lebron. Nah gue tahu kita memang Clippers itu banyak masalah nih dengan Portland. Setiap kali ketemu mereka pasti akan trash talk. Akan fisikal sekali main. Tapi kalau NBA All-Star vibesnya pasti beda banget lah. Semua friendly and everyone respect each other. Jadi menurut gue aman-aman aja lah. Pasti mereka akan main bareng dan juga akan happy-happy aja kalau di NBA All-Star. Nanti pas ketemu di NBA Playoff mungkin kalau ketemu lagi. Nah itu tuh baru tuh trash talk lagi pastinya. Dan kemarin ini gue baru ini nemu nih untuk league-nya NBA All-Star jersey. Nike kayaknya desainnya memang untuk All-Star di Indiana. Seperti yang kita tahu sebenarnya All-Star tahun itu harusnya di Indiana Police. Tapi karena ada masalah ini akhirnya harus dipindahkan ke Atlanta. Jadi warna biru sama kuningnya tuh Pacers banget menurut gue. Serta juga desainnya ini retro banget. Old school look dan juga sangat Indiana banget ya pokoknya kok menurut gue. Tapi kalau gue sih perspektif gue tentang jersey ini kayaknya B banget ya. Terlalu simple kayaknya yang didesain sama Tim Jordan ini. Tapi mungkin nanti kalau udah dipakai sama pemainnya mungkin akan lebih keren sih ya. Kita tunggu aja nanti hari Senin pagi pengen banget punya jersey-nya siapa ya. All-Star kali ini kayaknya yang keren tuh mungkin. Hmm either Damien Lillard ataupun mungkin siapa Julius Randall juga kayaknya asik tuh jersey-nya tuh. Dan gue pengen tahu pendapat kalian tentang jersey ini bagaimana kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. Oke kelarangan kita akan masuk ke prediksi untuk NBA All-Star. Nah kalau All-Star gini biasanya harus milihnya yang paling gak favorit. Dan kira-kira yang akan niat nih untuk bisa menang. Jadi kita akan mulai dari skills challenger lebih dahulu. Kalau gue lihat dari fieldnya kayak si Pitri akan santai lah ya. Jadi gue tadi pengen milih si Pitri sih tapi kayaknya yang menang menurut gue adalah Julius Randall. Kita tahu dia first time NBA All-Star season ini. Jadi pasti dia semangat banget dan juga berapi-api banget. Jadi gue expect Julius Randall kayaknya bisa nih memenangkan skills challenger. Ataupun Luka juga not bad. Luka juga punya chance yang besar sih. Tapi kalau gue sih memilih Julius Randall untuk memenangkan skills challenger. Nah three point contest. Three point contest nih bener deep banget fieldnya. Walaupun gue tahu banyak banget orang yang berharap Joe Harris mengikuti ataupun juga berpartisipasi di three point contest. Tapi sayangnya belum ada untuk season ini. Nah orang pasti akan baik banget menjagokan mungkin siapa ya mungkin Donovan Mitchell ataupun juga Steph Curry. Tapi kalau gue milih kayaknya Zach Lovin nih. Kayaknya Zach walaupun gue tahu juga pasti akan banyak sih yang jagoin Zach. Tapi kayaknya Zach tuh akan niat. Dia kayak satu orang yang di field ini gue lihat tuh bisa enjoy the moment. Bisa enjoy everything. Jadi gue harapkan dia bisa relax juga saat lagi three point contest. Jadi gue memilih Zach Lovin untuk bisa memenangkan three point contest. Walaupun Steph pasti akan tough banget sih untuk di kalangan. Dan juga beberapa atau Jalen Brown. Jalen Brown juga mungkin bisa surprise sih di field ini. Lalu slam dunk contest. Slam dunk contest ada Anthony Simons, Obi Topin, dan juga Cassius Stanley. Yang paling underdog jelas adalah Anthony Simons. Tapi gue akan tetap memegang Cassius Stanley. Karena gue suka banget sama dunk-nya dia. Ya walaupun gue tadi baca di Twitter katanya juga Cassius Stanley tuh season ini katanya belum ngedung sama sekali katanya di NBA. Gue gak tau atau bener atau tidak. Tapi pasti Cassius kayaknya akan sangat kreatif sekali. Dan gue yakin dia juga pasti excited banget bisa diundang ke NBA All-Star. Karena kalau gue liat anaknya tuh humble banget. And of course dia tuh selalu never take anything for granted menurut gue. Jadi gue expect Cassius Stanley untuk bisa memenangkan slam dunk contest. Next kita akan ngomongin tentang NBA All-Star. Kalian bisa liat sendiri line-upnya memang kedua tim ini semua isinya superstar semua. Jadi pasti akan susah ketebaknya. Tapi gue akan ikut tim LeBron setelah Yanis Kamen bilang it's over. Kayaknya tim LeBron harusnya memenangkan game kali ini. Kalau mungkin tim Kevin Durant ada KD main. Itu mungkin gue akan memilih tim Durant untuk memenangkan game kali ini. Tapi kayaknya karena KD gak main kayaknya offensive powernya banyak memang. Ada Harden ada Joel Embiid disana. Tapi kayaknya gak tau kenapa gue bilang kayak tim LeBron akan menang. Nah untuk MVP ini gue agak bingung juga kira-kira akan memilih siapa tahun lalu Kawhi menang. Orang juga mungkin gak ada yang menyangka kali Kawhi bisa mau coba ngejar untuk MVP. Tahun ini gue kayaknya Yanis sih kayaknya. Kayaknya mungkin Yanis mencoba untuk memenangkan MVP All-Star sih kayaknya. Gue rasa dia akan agresif. Dia kayak kemarin juga kelihatan pas di interview itu kayaknya semangat banget. Dan juga happy banget. Jadi gue harapkan dia akan semangat mainnya Senin pagi nanti. Dan untuk NBA All-Star gue usahakan kita akan live itu kayaknya mulai mungkin dari jam 7 pagi. Terus setengah 7 pagi. Mungkin gue jam 7 kurang akan standby lah ya hari Senin itu. Jelas kita akan nonton bareng Skills Competition terlebih dahulu. Dan juga 3 point contest. Kita akan seru-seruan bareng. Semoga internet gue akan oke-oke aja. Gak akan up and down. Didoakan saja. Jadi pasti I'm very excited. Seperti biasa gue mau ingetin aja besok time out libur. Jadi besok ada time out. Langsung kita ketemunya nanti Senin pagi ya. Oke berikutnya gue ingin share aja. Gue tuh tadi penasaran. Kira-kira tuh 5 pemain. Siapa yang paling mengagetkan pernah menjadi seorang NBA All-Star. Gue tadi penasaran banget. Jadi gue google. Dan gue menemukan 5 nama ini yang gue ingin share dengan kalian semua. Kok gue sih kaget mereka ini semua All-Star. Kalau kalian kaget kalian juga boleh tulis aja di komen section di bawah. Pertama Chris Cayman. Wah ini center andalan gue dulu nih. Di Los Angeles Clippers. Dia kepilih jadi All-Star tahun 2010 itu Dallas. Dimana dia saat itu lagi oke sih memang sih. 18,5 poin per game. Dan juga 9,3 ribam per game. Tapi Chris Cayman juga gitu-gitu aja kayaknya di NBA. Cuma satu tahun doang. Mungkin yang jago dan tiba-tiba udah ngilang aja dari NBA dan Clippers gue. Jadi itu yang pertama gue paling kaget. Yang kedua Kyle Corver. Kyle Corver itu kepilih jadi NBA All-Star tahun 2014-2015. Dia average-nya hanya 12,9 poin per game loh. Dan dia kepilih jadi NBA All-Star. Dan memang saat itu keseinget gue saatnya Atlanta tuh jogu-jogunya. Itu kalau gak salah ada Joe Johnson, Al Horford. Satu lagi siapa yang kepilih NBA All-Star? Gue lupa tuh. Pokoknya ada empat kalau gak salah yang masuk ke NBA All-Star. Dan salah satunya adalah Kyle Corver. Berikutnya, Theo Ratliff. Wah anak jaman now ada yang tau gak nih? Theo Ratliff nih. Dia kepilih All-Star tahun 2001. Dia adalah salah satu shot blocker yang jago sih dulu memang bersama Vili. Di Vili tahun 2001 tuh waktu masuk NBA Finals ya kayaknya melawan Los Angeles Lakers. Memang Vili lagi bagus-bagusnya. Tapi kaget sih gue seorang defender kayak dia gitu bisa masuk ke NBA All-Star ya. Hmm, interesting. Lalu yang berikutnya juga defender juga nih. Gue juga lumayan kaget. Yaitu Tyson Chandler. Tyson Chandler double-double. Tapi average-nya saat masuk ke NBA All-Star tahun 2013. Itu 10 poin per game dan juga 10 ribam per game saat itu. Dan Tyson Chandler setelah itu kayaknya agak redup ya karirnya sejak menjadi NBA All-Star. Dan yang terakhir, ini ada yang tau juga gak nih? Josh Howard dari Dallas Mavericks. Dia salah satu pemain yang interesting juga sih. Kadang-kadang yang jago, kadang-kadang enggak nih. Dia kepilih jadi NBA All-Star tahun 2007. Average-nya tapi 18,9 poin per game saat itu. Gue gak gitu inget kapan dia retire. Tiba-tiba udah hilang juga sih dari NBA. So, itu adalah 5 nama yang gue lumayan kaget bisa pernah jadi NBA All-Star. Terus ada nama seperti Jared Walls. Tadi gue liat juga Chris Gatling. Adalah pokoknya banyak beberapa nama. Kalau kalian juga punya nama yang kalian bisa tulis di komen section. Siapa yang bikin kalian surprise pernah jadi NBA All-Star. Kalian boleh tulis juga di komen section di bawah. Nah, sekarang nih. Blake Griffin. Jadi Blake sudah beres masalah buyout-nya dengan Detroit Piston. Dia akan menjadi seorang unrestricted region hari Minggu ataupun juga hari Senin. Nanti waktu Indonesia pasti udah banyak banget negonya. Katanya ada 5 tim yang tertarik dengan Blake Griffin. Jelas beberapa adalah tim contender. Tapi Commonwealth Champs. Tim yang memiliki chance paling besar untuk mendatangkan Blake Griffin adalah Brooklyn Nets. Karena ada teman dekatnya yaitu DeAndre Jordan. Oke, Blake. Kita ngomongin dulu season ini. Kita tahu dia udah gak seperti Blake yang seperti biasanya. Atau yang Blake yang dulu. Dimana dia sekarang tuh rely banget dengan jump shotnya dari 3 poin. 3 poin kadang-kadang bisa 8 kali satu game kalau gue liat waktu itu. Lalu juga mid-range-nya. Tapi kalau gue liat sejak awal season tahun lalu itu. Blake 93 for 341 on shot yang jaraknya lebih dari 3 feet dari ring. Itu dia hanya 27,3 persen saja ini. Jadi sangat buruk sekali persentase syutingnya Blake. Dan secara defense pun gue gak tahu bagaimana nanti Blake akan membantu untuk solve masalahnya Brooklyn Nets kita. Itu adalah masalah utamanya Nets ya. Defense-nya mereka dan juga rim protection. Nah, itu gue gak tahu nih. Karena dia udah gak se-atletis dulu. Tapi kalau Blake masuk ke tim manapun. Jelas setiap orang itu akan respect. Karena dia adalah Blake Griffin. Dan juga pasti dia mainnya akan lebih niat lah. Gue yakin dia mainnya akan lebih niat dari kemarin itu. Jadi dia terpisah jadi kita, we never know bisa aja tiba-tiba Blake-nya lompat-lompat lagi. Tiba-tiba dia lagi ngedang-ngedang lagi. Nah, tapi gue penasaran sih kalau gue sih liat sekarang ini kalau untuk Brooklyn Nets. Blake-nya kurang cocok ya. Karena mereka udah ada Jeff Green juga. Lalu juga udah ada Nick Claxton. Yang sekarang ini lagi mulai naik down. Udah mulai naik nih dapet menit dari Steve Nash. Nah, kalau gue lebih memilih Nick Claxton daripada Blake Griffin. Kalau kalian bagaimana? Kalian boleh komen juga di comment section di bawah. Nah, kalau Nash sampai kasih Blake Griffin main. Misalkan kalau ini Blake beneran ke Brooklyn Nets. Kalau dia sampai kasih Blake Griffin menitnya lebih baik dari Nick Claxton. Gue akan sedih banget sih. Menurut gue itu adalah kesalahan besar. Karena Nick Claxton menurut gue lebih lincah. Lebih agile. Lebih bisa protect the rim for the Brooklyn Nets. Jadi menurut gue Nick Claxton over Blake Griffin sekarang ini. Mungkin Blake kayaknya ada Clippers tertarik kayaknya tuh. Kayaknya Clippers gue baca tadi. Wah, kalian tuh bisa reuni tuh dengan Los Angeles Clippers. Menarik juga. Nah, berikutnya ada satu pemain juga lagi dibicarakan terus. Yaitu P.J. Talker. P.J. Talker udah lama ya kayak gak main sama Houston Rockets. Kayaknya cederah. Gue gak tau banget sih status fitnessnya dia sekarang ini. Kalau ada yang tau boleh tulis di comment section di bawah. Tapi kabarnya Daryl Morey nih. Mantan GM-nya tertarik untuk ngambil dia ke Villa Delphi 76ers. Ini lewat trade ataupun juga lewat buyout. Walaupun belum ada omongan buyout sih. Kayaknya sampai sekarang untuk P.J. Talker. Tapi kalau menurut gue sih Rockets harusnya lewat trade aja. Karena marketnya untuk P.J. Talker lebih besar nih. Tapi gue bilang Andre Drummond itu katanya gak ada marketnya. Itu gue agak aneh sih. Tapi yang pasti P.J. Talker ini masih berharga banget untuk tim-tim contender. Kalau memang dia bisa sehat ya. Karena kita tau dia tough banget. Physical banget. Dan juga defense-nya oke banget. Walaupun umurnya sudah lumayan 30 lumayan kayak umurnya dia. Tapi masih oke banget. Respected juga di NBA. Kalau dia sampai masuk ke Philly. Uh. Philly gonna be much much more physical sih. Dia akan dapet tukang pukul baru nih. Karena tukang pukulnya menurut gue udah ada 3 sekarang nih. Dwight Howard. Mike Scott. Wah kalau tambah P.J. Talker sih timnya makin physical dan tough banget sih. Menurut gue. Dan itu hampir menurut gue bisa membuat Philly team yang paling serem di Eastern Conference saat ini. Kalau ada P.J. Talker. Nah gue penasaran aja sih tapi fitnessnya sih. Kok fitnessnya dia oke sih. Boleh banget sih buat Philadelphia 76ers. Tapi kalau disering cedera-cedera menurut gue sih Philly jangan ngambil dia. Mungkin cari market yang lain. Kalau Andre Drummond. Andre Drummond ini menarik ya. Gue juga belum tau dia akan kemana. Dan kayaknya masih ngurusin buyoutnya juga sekarang ini ya. Karena gak ada yang motret kayaknya. Tapi Andre Drummond sebenernya menurut gue sih bisa loh. Ngebantu tim manapun. Misalkan kayak Toronto Raptors, Boston Celtics. Let's say even Brooklyn Nets. Menurut gue itu bisa banget dibantu sama Andre Drummond. Tapi kita tunggu aja. Kita tau trade deadline 25 Maret nanti. Dan juga kalau misalkan ada yang buyout-buyout. Pasti itu pergerakannya akan cepet banget. Karena tim-tim pasti ingin membuat timnya lebih baik lagi di second half of the season. Sebelum kita udahan. Hari ini gue ada 2 place yang gue ingin share kepada kalian. Yang pertama ada Kevin Porter Jr. With the LU Slam tadi ini. Dan hari ini pun mereka menang ya. Lalu yang kedua nih. Traveling Queen. Gue gak tau ini siapa tapi lompatannya gila. Bahan beneran tinggi banget. Ini go kill you guys. Ini kalau ikutan slam dalam kontes. Besok DNB All-Star kayaknya boleh juga. Kayaknya seru nih. Dan yang terakhir. Jujur gue hanya ingin share ini aja kepada kalian semua. Karena videonya bikin gue happy banget hari ini. Yaitu video dari TikToknya Derek. Dimana anak-anak muda ini pada joget-joget. Dan gue seneng banget sih ngeliat. Apalagi pemain dari Senegal ini pun juga kayaknya udah bisa banget ya. Masuk dengan anak-anak timnas elit muda. Ngakak juga nih anak-anak Senegal. Mau juga diajakin TikTok. Gue bener-bener happy banget. Gue lagi ketawa banget pas liat video ini. Jadi itu kenapa gue ingin share di video time-out kali ini. Dan kabarnya mungkin ya. Konon kabar ini gue denger-denger aja sih. Dan gue liat. Mereka juga kan. Sekarang masih sering latihan sama timnas elit muda. Kayaknya mereka akan main nih. Kayaknya nanti ini di IBL 2021. Itu akan menarik sih. Siapa tau ini kayaknya bisa jadi tryout untuk mereka. Kayaknya mereka akan hanya dipilih satu saja. Yang mungkin akan dinatulisasi nantinya. Tapi itu gue gak bisa pastiin. Gue hanya menerka-nerka aja. Jadi don't quote me on that please. IBL kemarin kabar gembira. Dia udah ngepostnya di Instagramnya mereka. Bahwa mereka sudah pasti akan jalan Maret 10 nanti. Akan bermain di Cisarwa. Semoga internetnya kuat disana dan kenceng ya. Agar live streamnya nanti gak sendat-sendat. Karena kita semua akan menikmatinya dari live stream. Gue udah ada schedule ya. Cuma gue belum bisa share. Mungkin nanti gue akan bikin video preview dikit kali ya. Waktu itu soalnya udah bikin prediksi ya. Tapi waktu itu gagal berjalan IBLnya. Mungkin bisa gue akan bikin lagi hari Senin atau Selasa. Bikin video preview sedikit lah untuk IBL 2021. Gue masih menunggu sih kabar dari timnas elite muda. Apakah pemain dari Senegal ini akan bermain atau tidak. Dan juga belum lagi. Berlain Jowaro itu juga belum ada kabarnya. Apakah dia akan bermain atau tidak nantinya di IBL 2021. Juga satu. Gue sih ngarep juga Jowaro akan main ya. Karena Jowaro adalah salah satu pemain yang paling exciting banget di Indonesia sekarang ini. Dan hari ini DBL juga berjalan di Palembang. IBL juga akan berjalan tanggal Maret 10. Nanti kita doakan aja semuanya. Akan berjalan dengan lancar-lancar semuanya. Tidak ada masalah sama sekali. Agar olahraga di Indonesia bisa hidup lagi ke depannya. Karena kita semua sudah kangen sekali nonton sports. Dan juga pengen tau nih tim-tim mana nih kira-kira yang memang siap nih. Untuk menghadapi IBL 2021 dan juga DBL ya. So thank you so much. Time out geng. Semuanya yang sudah menonton hari ini. Kalau kalian kembali bisa menikmati malam minggu kalian. Abis ini sih. Pada mau ngapain nih abis ini nih. Tulis dong di comment section di bawah. Pada nonton bola atau apa. Gue menarik juga nih. Kok gue abis ini kayaknya mau nonton Netflix aja kali ya. Atau Youtube ya. Santu ya. Jadi rumah santai banget hari ini. So thank you so much. Yang selalu support channel ini. Jangan lupa untuk like. And jangan lupa untuk comment. And I'll see you guys on Monday morning. Peace.